Pemirsa kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksinya menembak seorang warga sipil bernama Muhammad Jainal yang sedang berolahraga di Aula DPRD DIAI Papua hingga korban tewas. Kini jenazah telah diberangkatkan ke kampung halamannya di Kabupaten Baru, Slausit Selatan. Peristiwa penembakan seorang warga sipil yang berprovisasi sebagai pedagang bernama Muhammad Jainal saat sedang berolahraga di Aula DPRD DIAI Papua terjadi minggu malam 26 Juni lalu. Sekitar pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Penembakan yang menyebabkan korban tewas itu dilakukan oleh KKB. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Polisi Matius De Fahiri di Jayapura Senin kemarin mengatakan dari keterangan saksi ada tiga orang yang masuk ke Aula dan salah satunya membawa senjata laras panjang dan memberondong tembakan hingga menewaskan korban. Atas insiden ini, Polda Papua mengirim tim Satgas Damai Kartens untuk melakukan olah tempat kejadian perkara guna menyelidiki kasus tersebut. Halaman baik daripada teman-teman yang hari ini akan sampai di DIAI dari Satgas Damai Kartens, Jantai sudah minta untuk segera penjajah sambil memonitor semua data dan informasi yang akan kita monitor termasuk dari lapangan. Daerah sekitar sana kan ada dua kelompok pusat, kelompok Panjai dan kelompok Ilanjaya. Ini yang selalu mengganggu aktivitas di area Panjai, Deidai dan Dukiai. Irjen Fahiri menambahkan pihaknya belum bisa memastikan pelaku dari kelompok mana karena di wilayah itu ada dua kelompok kriminal bersenjata yaitu Panjai dan Intanjaya yang senantiasa mengganggu keamanan. Aparat gabungan TNI Poli telah meningkatkan patroli, keamanan dan mengejar para pelaku. Kini jenazah Muhammad Jainal telah diberangkarkan dari Bandara Moses Kilangintimika ke kampung halamannya di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan.